Pedangdut Fia Valen beberapa waktu lalu sempat jadi perbincangan. Hal itu dipicu soal curhatannya yang jadi anak pertama dan tulang punggung keluarga. Serta sempat dimusuhi adik-adiknya lantaran menghentikan jatah bulanan agar tak terus-terusan bergantung padanya dan tak bisa mandiri. Namun gegara hal tersebut, Fia Valen malah dibikin kesal lagi dengan kelakuan netizen yang menganggap dirinya sudah menelantarkan keluarga. Apalagi semenjak Sang Biduan menikah dengan Cefra Yolandi. Alhasil melansir dari postingan Instagram story pribadi Fia Valen yang diunggah pada selasa 20 Desember, Sang Biduan memperlihatkan komentar netizen untuknya. Menanggapi hal tersebut, Fia Valen tak terima dengan tudingan tersebut. Bahkan menyebut sang netizen gila dan darurat membaca gegara tak melihat dengan teliti unggahannya sebelumnya. Bahkan netizen tersebut langsung menghakimi dan berspekulasi sesukanya. Sebagai informasi, sebelumnya penyanyi dangdut Fia Valen membagikan ceritanya sebagai tulang punggung keluarganya. Ia mengaku sampai dimusuhi oleh keluarganya sendiri karena berhenti memberikan uang bulanan. Fia Valen menceritakan perihal dirinya yang diharuskan menanggung semua kebutuhan keluarga, termasuk kebutuhan untuk adik-adiknya yang memang tak bekerja. Tak hanya itu, Fia Valen juga kerap memberikan adiknya hadiah berupa mobil dan motor hingga menanggung biaya servis dan pajaknya. Namun gegara sering diandalkan memenuhi kebutuhan, adik-adiknya pun menjadi keenakan dan enggan untuk bekerja. Ia pun memilih untuk berhenti memberikan uang bulanan dan membiarkan adik-adiknya membayar sendiri kebutuhan pribadi mereka. Setelah itu, Fia Valen mengaku dimusuhi adiknya lantaran tak memberikan jetah uang bulanan. Kendati demikian, Fia Valen tetap mencoba ingin konsisten dan memberikan pelajaran. Fia memilih untuk stop bersikap baik agar tidak membuat adik-adiknya meluncak.